Intro Rumah kos-kosan di jalan Marah Rusli, kisaran Asahan, Sumatera Utara yang dijadikan tempat persembunyian bandar narkoba berhasil digrebek TNI. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba dan mobil dengan plat palsu B3333DA. Rumah kosan tersebut juga terlihat sudah dilengkapi dengan kamera CCTV. Selanjutnya, petugas juga mengamankan empat unit sepeda motor berbagai merek tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Keempat sepeda motor tersebut diangkut menggunakan mobil barang dan dibawa ke kantor Subden Pemkisaran guna keperluan pemberkasaan. Penggerbakan tersebut mengundang perhatian warga yang melintas di jalan tersebut. Dan Subden Pemkisaran Kapten Kops Polisi Militer M. Ginting di lokasi penggerbakan mengatakan kepada awak media untuk bersabar karena pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus temuan narkoba di tempat kosan tersebut. Sementara itu, camat kisaran timur Irwandi yang juga menyaksikan penggerbakan tersebut mengatakan bahwa petugas TNI juga mengamankan barang bukti sabu dan ekstasi bersama kendaraan. Kemudian, tiga orang yang diduga pelaku berhasil melarikan diri saat dilakukan penggerbakan di rumah kos tersebut. Ada tadi penggerbakan sekitar jam-jam setengah empat, langsung diketuai oleh Denpon Pak Ginting. Tadi ada menyaksikan barang bukti, Komandan ya? Ada. Ada ya? Ada ekstasi ya Pak? Ada ekstasi ya Pak? Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Pribadi dan tempat kos-kosan. Ya, sebelahnya pribadi yang ada empat rumah kos-kosan. Laku waktu merebut barang bukti, ya kan, sempat melarikan diri. Ya, kalau laki-laki satu perbuan. Dua laki-laki satu perbuan. Dari S.H.M. Sumatera Utara, Agus Salim Triberata TV, Salam Triberata. Dari S.H.M. Dari S.H.M. Terima kasih telah menonton!